Intro Shalom, kembali lagi kita dalam Billy Devotion Di pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan Untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup kita Untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari Namun sebelumnya mari kita bersatu bersama-sama dalam doa Bapak kami dalam surga akan mengucap syukur kepada engkau Tuhan Karena engkau telah memberikan penyertaan dan pertolonganmu Dalam setiap kehidupan kami Sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini Semua karena Tuhan Dan kami memerenungkan firmanmu Urapi dan berkati kami semua Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yosua Pasal yang ke-15 ayat 20-63 Cukup panjang pembacaannya Tetapi saya hanya membaca di ayat yang ke-20 dan ayat 63 saja Demikian firman Tuhan Dengan perikop kota-kota suku Yehuda Demikian firman Tuhan ayat 20 Dibandingkan dengan suku-suku yang lain Sehingga mereka mendapatkan bagian yang cukup besar Dan di samping itu bukan hanya karena mereka punya jumlah yang banyak Tapi karena Yehuda ini mendapatkan hak kesulungan Yang telah hilang dari Ruben Karena Ruben telah meniduri Bilha Istri daripada Yaakub Sehingga Yehuda otomatis mendapatkan hak kesulungan yang diberikan oleh Yaakub Jadi dia selain memang menjadi suku yang terbesar Dia juga mendapatkan hak kesulungannya Sehingga dia mendapatkan hak yang istimewa juga Dalam mendapatkan pusaka di Tanah Kanaan Kemudian dikatakan disitu bahwa Ayat 63 Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem Tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama Dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang Nah disini ada masalah nih Di ayat 63 dikatakan tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem Tidak dihalau oleh Bani Yehuda Padahal kita tahu bahwa Tuhan berjanji akan memberikan Tanah Kanaan Untuk orang Israel Untuk seluruh suku-suku yang ada di Israel Tetapi kenapa masih ada orang Yebus Yang akhirnya tinggal bersama-sama dengan orang-orang suku Yehuda Karena disini kita bisa melihat ada dua pendapat Yang pertama karena mereka kurang mau melakukan effort yang lebih lagi saja Untuk mengalahkan orang-orang Yebus ini Kenapa? Karena salah satunya orang Yebus ini memiliki kota berkubu Kota pertahanan Yang kalau kita sering baca itu kota pertahanan Sion Jadi kota pertahanan Sion ini sudah ada sejak zamannya orang Yebus Yang menjadi kota perlindungannya mereka Sehingga ketika orang Israel menyerang itu sulit sekali Karena di atas gunung Kita tahu kota Yerusalem itu ada di atas gunung yang tinggi Sehingga sulit untuk orang Israel atau suku Yehuda Menaklukkan orang-orang Yebus ini Sehingga akhirnya dibiarkan hidup Sampai pada akhirnya kita tahu bahwa pada zaman kerajaan Daud Dan kita tahu Daud ini berasal dari suku Yehuda Sekali lagi Yehuda ini mendapatkan hak kesulungan dan hak istimewa loh Yang selain wilayahnya akhirnya menjadi wilayah di mana Yesus lahir Bahkan Yesus mati di kayu salib yaitu Bethlehem dan juga di kota Yerusalem Selain itu juga dia menjadi garis keturunan daripada Mesias Melalui Raja Daud Dan Raja Daud inilah yang merebut kubu pertahanan Sion tersebut Dari orang-orang Yebus Sehingga akhirnya suku Yehuda bisa menguasai Yerusalem sepenuhnya Disini kita mau melihat ada beberapa hal yang penting Yang pertama kita sebagai anak Tuhan Ketika Tuhan berjanji kepada kita Jangan karena kita meragukan janji itu Apalagi kita menyerah di pertengahan jalan Padahal janji itu sudah mau selesai nih Janji itu sudah di depan mata kita Tetapi kita kurang effort Kita kurang berusaha lebih lagi untuk mendapatkan janji itu Maka tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan Kenapa? Karena Tuhan punya cara-cara yang ajaib Untuk memenuhi setiap janjinya kepada kita Jadi janganlah kita meragukan janji Tuhan Lakukan bagian kita Maka Tuhan akan melakukan sisanya bagi kita semua Itulah janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita Mari kita mau satukan hati kita Kita bersatu dalam doa Bapak kami dalam surga kami bersyukur kepada engkau Tuhan Karena kami percaya setiap janji Tuhan Itu akan tergenapis dalam setiap kehidupan kami Dan itu kami pegang sepanjang hari ini kami percaya Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan berserta dan Tuhan menolong kami Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan berkata syukur Haleluya Amin Sampai jumpa dalam daily version berikutnya Tuhan Yesus berkati kita semua Shalom